Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia dan juga diberikan kelancaran rezeki, amin Nah hari ini saya ingin ajak teman-teman untuk membahas kasus yang terjadi di Pulau Bali Kasus ini melibatkan wisatawan asing dan juga seorang polisi yang kala itu sedang bertugas Terus terang saat saya ngebaca kasus ini, saya pribadi tuh kayak agak ngerasa aneh ya dengan vonisnya Karena kok gini amat gitu, hukumannya bener-bener singkat sekali untuk sebuah kasus yang cukup mengerikan gitu ya Tapi ya memang sih mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa membuat suatu vonis hukuman itu begitu sedikit Nah gimana? Kalau langsung aja yuk, kupas tuntas di channel Rikaro Wayan Sudarsa adalah seorang pria berusia 53 tahun tinggal di Jalan Jimbaran kecamatan Kutu Selatan Bali Ia memiliki seorang istri bernama Arsini Wayan adalah seorang polisi yang bertugas di lantas polsek Kutu dengan pangkat Aibda Menurut beberapa rekan kerjanya, Aibda Wayan dikenal sebagai seorang polisi yang sangat ramah, baik, supel, dan juga humoris Ya, dia suka menghibur teman-temannya Hal ini juga diperkuat oleh sang istri Menurut Arsini, Wayan adalah sosok suami yang romantis dan cenderung tidak punya masalah apapun dengan orang lain Nah, beberapa tetangganya juga mengatakan bahwa Aibda Wayan sering terlihat berkumpul dengan para warga untuk sekedar bekerja bati Dia adalah sosok warga yang sangat periang dan selalu berbaur dengan siapa saja Namun sayangnya, malam itu Aibda Wayan harus kehilangan di saat ia sedang bertugas sebagai polisi Dan teman-teman, sedangkan di waktu yang bersamaan ada pasangan turis bernama David Tyler berusia 45 tahun Ia berasal dari Inggris dan juga Sarah Connor berusia 40 tahun berasal dari Australia Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang sedang berlibur di Bali Dan rencananya mereka akan berlama-lama di kota tersebut Nah, sebelum Sarah ini berpacaran dengan David, ternyata dia ini sudah mempunyai dua orang anak Yang tinggal di Australia dan diasuh oleh mantan suaminya Namun meskipun sudah resmi bercerai dengan suami pertamanya Sarah sangat rutin berkunjung ke rumah suaminya untuk sekedar bertemu dengan kedua anak mereka Mantan suaminya mengatakan Sarah dikenal sebagai istri yang sangat baik Pekerja keras dan begitu romantis Dia juga sering mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berlatih dancing Nah, kesehariannya Sarah ini adalah seorang businesswoman ternama di Australia Namun teman-teman dikarenakan ia sangat penat dengan pekerjaannya Pada sekitar tahun 2016, Sarah memutuskan untuk pergi berlibur ke Pulau Bali, Indonesia Nah, saat disanalah dia kemudian berkenalan dengan David Tyler Yang pada kala itu adalah seorang DJ Nah, sejak mereka saling mengenal Mereka ini pun sering menghabiskan waktu bersama Hingga pada akhirnya di malam itu terjadilah hal yang sangat mengerikan ini Malam itu tepat di tanggal 17 Agustus 2016 Sekitar jam 8 malam waktu setempat Sarah dan David memutuskan untuk main ke pantai Dan disana mereka terlihat menikmati waktu bersama di dekat bibir pantai Sambil membawa minuman yang beralkohol Nah, sebelum masuk ke area pantai Ternyata Sarah sempat meletakkan tasnya di depan pintu masuk Dan setelah kurang lebih 3 jam mereka bersama Tiba-tiba Sarah teringat tas yang dibawanya Dan ia pun pergi untuk mengambil tas tersebut Namun sesampainya disana Dia terkejut teman-teman karena tasnya itu hilang Sarah kemudian panik Lantaran di dalam tas itu terdapat uang 3 juta rupiah Dan beberapa kartu ATM di dalamnya Lalu dia pun meminta tolong kepada orang sekitar untuk mencari Dan dia juga melaporkan ya masalah tasnya yang hilang ini Kepada seorang polisi yang kala itu sedang berpatroli Bernama Aibdawayan Sudarsa Tapi teman-teman saat itu kondisinya Sarah ini sedang mabuk Dia langsung emosi dan bukannya meminta tolong dengan cara yang baik-baik Sarah kala itu malah ngotot sambil memarahi Aibdawayan Dengan kata-kata yang sangat tidak baik Dan setelah itu dia juga malah menuduh Aibdawayan Sebagai orang yang telah mengambil tasnya tersebut Dan yang paling parahnya lagi Sarah terus memaksa kepada Aibdawayan Untuk mengeluarkan tasnya Padahal sama sekali Aibdawayan tidak mengetahui tentang tas tersebut Nah sementara itu David yang sedari tadi dia menunggu Sarah gitu ya Dia heran karena Sarah kok tidak balik-balik gitu kan Akhirnya dia pergi mencari Sarah Dan kala itu David terkejut Karena melihat Sarah tampak sedang bertangkar mulut dengan seorang polisi Nah bukannya David ini melerai Dia malah ikut-ikutan membantu Sarah Dan juga menuduh Aibdawayan Dan mengatakan bahwa Aibdawayan adalah pencuri handal Dan juga seorang polisi gadungan Nah kala itu Aibdawayan juga terus membela diri dong Karena ya dia sama sekali tidak tahu tentang keberadaan tas tersebut Dan memang bukan dia pelakunya gitu Kemudian David ini malah menggeledah tubuhnya Aibdawayan Sambil menyuruh Sarah untuk membuka bajunya Aibdawayan Dan kala itu karena merasa gerah ya dengan sikap dari warga negara asing ini Yang kok semakin semena-mena gitu ya Wayan kemudian langsung mendorong David hingga terjatuh di pasir Dan karena tidak terima sudah diperlakukan seperti itu oleh Aibdawayan Keduanya kemudian berkelahi dan bergumul di atas pasir Dan Sarah yang melihat pacarnya ini sedang berkelahi Langsung membantu David dengan cara menindi tubuh Wayan Sampai Wayan tidak bisa bergerak Wayan pun akhirnya sempat membela diri nih teman-teman Dengan cara menggigit tangan kanan serta paha kiri David Namun dikarenakan dia kalah tenaga Wayan pun akhirnya hanya bisa pasrah saat dikroyok oleh pasangan tersebut Dan melihat Aibdawayan ini sudah tidak melawan David kemudian malah mengambil sebuah botol minuman Dan memecahkan botol tersebut ke bagian kepalanya Aibdawayan Lalu dia lanjut menusukkan potongan botol itu Ke bagian perut Aibdawayan sebanyak 17 kali nih teman-teman Sampai bagian perutnya itu robek Ya hal ini tentunya membuat Wayan kehabisan darah Dan akhirnya dia pun meninggal di tempat Kala itu melihat Wayan ini sudah tidak bergerak David dan Sarah malah lanjut ya Menggeledah tubuh Wayan sambil membuka semua bajunya Dia berharap menemukan barang-barang milik mereka Namun hasilnya ternyata nihil nih teman-teman Mereka berdua sama sekali tidak menemukan apapun di tubuhnya Wayan Dari situ mereka baru menyadari kalau mereka ini sudah salah sangka Kemudian mereka ketakutan dan langsung melarikan diri Dengan menyewa jasa ojek online Nah namun saat itu pengemudi ojek online Yang melihat keadaan dua turis ini kok berdarah-darah gitu kan Dia malah ketakutan dan memutuskan untuk melarikan diri saja Akhirnya Sarah dan juga David kabur dengan cara berjalan kaki Dan sampai di homestay mereka pada pukul 11 malam Dan teman-teman beberapa jam kemudian tepatnya di pukul 3 dini hari Beberapa wisatawan yang kebetulan melewati pantai tersebut terkejut Karena ia menemukan tubuhnya Aib Dawayan yang terbaring tertelungkup gitu ya Ditutupi oleh pasir-pasir dan tentunya dalam kondisi yang juga bersimba darah Nah mengetahui hal itu para warga kemudian langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat Untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut Setelah polisi ini sampai di TKP disana mereka menemukan barang bukti ya Berupa pecahan botol minuman yang sudah tertancap di bagian tubuh Aib Dawayan Dan mengetahui hal ini adalah kasus pembunuhan Polisi pun kemudian langsung bergerak dan mengintrogasi beberapa saksi mata Nah dari keterangan saksi mata dan juga ditambah pemeriksaan sidik jari ya Akhirnya terungkaplah sebuah fakta teman-teman Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah 2 orang warga negara asing Yang bernama David dan Sarah Lalu pada pagi harinya polisi langsung mengejar mereka berdua Dan mencari ke tempat mereka menginap Namun ternyata ya mereka berdua udah check out dan melarikan diri ke daerah jimbaran Badung, Bali Dan teman-teman di hari yang sama kurang lebih jam 4 sore ya Polisi akhirnya berhasil menangkap David dan juga Sarah Saat mereka sedang berjalan di daerah jalan Tantular dan Pasar, Bali Mereka baru saja pulang dari kedutaan Australia untuk meminta perlindungan hukum Dan setelah ditangkap mereka pun langsung dibawa nih ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi lebih lanjut Saat interogasi berlangsung mereka berdua mengaku bahwa aksi pembunuhan tersebut mereka lakukan dengan sengaja Ya dikarenakan kala itu mereka sedang dalam keadaan mabuk parah Dan motif lainnya adalah karena mereka salah paham sudah menuduh Aibdawayan sebagai orang yang telah mengambil barang-barang milik Sarah Dan teman-teman persidangan kasus pembunuhan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Maret tahun 2017 Di pengadilan negeri yang berlokasi di Kute Bali David Tyler akhirnya dipenyatakan bersalah atas tuduhan kasus pembunuhan tidak berencana Yang menyebabkan kerasahan kepada warga lokal Dan akhirnya dia kemudian difonis hukuman penjara selama 6 tahun Nah sementara itu untuk Sarah dia pun kemudian dinyatakan bersalah juga Atas tuduhan membantu jalannya pembunuhan Ya dia kemudian difonis dengan hukuman penjara selama 4 tahun lamanya Namun teman-teman informasi yang didapat adalah di tahun 2020 Dimana kala itu kurun waktu hukuman mereka belum sesuai dengan yang difoniskan gitu ya Karena kalau dihitung-hitung baru 3 tahunan mereka dipenjara Sarah Connor dibebaskan dengan remisi sebanyak 13 bulan Sedangkan David Tyler mendapatkan remisi sebanyak 18 bulan Loh kok bisa sebanyak itu ya teman-teman Ternyata alasannya adalah karena mereka ini berdua bertingkah laku sangat baik di dalam sel Mereka tidak pernah membuat masalah dengan narapidana lain gitu ya Rajin beribadah dan mereka juga sangat aktif di setiap kegiatan-kegiatan pelatihan Lalu saat keluar dari penjara Sarah Connor dan juga David Tyler merasa sangat menyesal Dan mereka ingin memberi santunan kepada istrinya Aibda Wayam sebagai kata permohonan maaf Namun kala itu Asri ini sang istri langsung menolak gitu teman-teman santunan itu Karena ya dia merasa bahwa nyawa sang suami tidak bisa digantikan begitu saja dengan uang Ya terlihat ya disini sang istri begitu mencintai suaminya Dan sejak itu kepala kepolisian di Bali memberikan peraturan kepada para polisi yang bertugas Untuk minimal 2 orang di 1 lokasi Maksudnya adalah supaya kejadian serupa ini tidak pernah terulang kembali Oke demikianlah informasi dari kasus yang cukup mengagetkan atas sebentarnya hukuman mereka gitu ya Gimana nih menurut pendapat kalian dengan kasus kali ini Silahkan sampaikan unek-unek di hati kalian di kolom komentar Tentunya dengan bahasa yang sopan ya Dan pesanku ingat untuk selalu hati-hati dan waspada Sampai jumpa di videoku selanjutnya Bye